Intro Hai hai hai, halo sahabat cinema ID, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur film horror thriller India yang berjudul Nisabdam, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Ranganathan Madavan sebagai Antoni, Anus Kasetti sebagai saksi, Anjali sebagai Maha, Subaraju sebagai Vivek, Salini Pandai sebagai Sonali, dan Michael Madsen sebagai Richard. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung saja kemonkan ke alur ceritanya. Dikisahkan pada tahun 1972 di sebuah villa yang bernama Woodside, Seattle, Amerika Serikat. Ada sepasang suami istri yang bernama Peter dan Melissa, sedang merayakan hari Natal di villa itu. Saat itu, karena bajunya Melissa ketumpahan minuman, Melissa pun pergi ke kamarnya untuk ganti baju, sedangkan Peter melanjutkan dansanya. Ketika Peter akan menyusul istrinya, tiba-tiba ia mendengar rintihan seorang perempuan dari sebuah ruangan basement villa tersebut. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Setelah Peter berada di ruangan itu, ia hanya melihat ada sebuah boneka yang tergeletak di atas sebuah kursi. Lalu, tiba-tiba... Kemudian, ia melihat sesuatu yang terbungkus kain putih di hadapannya. Setelah ia buka, ternyata itu hanyalah sebuah lukisan perempuan. Pada saat, Peter akan kembali. Kemudian, Melissa keluar dari kamarnya dan mencari suaminya. Lalu, ia melihat pintu ruangan basement yang terbuka. Dan Melissa pun masuk ke dalam ruangan itu. Setelah ia sampai di sana, betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah terbujur kaku di dinding ruangan basement itu. Pada saat ia menghampiri suaminya. Dan film pun dimulai. Setelah adanya kasus kematian pasangan suami istri tersebut, villa itu dikenal angker dan tak pernah digunakan lagi. Para polisi yang mencoba menangani kasus kematian di villa itu tak pernah berhasil mengungkapnya. Sampai akhirnya, 40 tahun kemudian, villa tersebut dibuka kembali. Pada suatu hari, diperkenalkan ada seorang perempuan tunarung wicara yang bernama Saksi dan tunangannya yang bernama Anthony membuking villa tersebut. Mereka adalah pasangan seniman yang terkenal di kota itu. Di mana, Anthony adalah seorang pemain selo dan Saksi adalah seorang pelukis. Mereka berdua sengaja mendatangi villa tersebut untuk menempatinya. Setelah mereka masuk, mereka mendatangi setiap ruangan yang ada di villa tersebut. Hingga kemudian, Anthony terlihat penasaran ketika melihat pintu sebuah ruangan yang terbuka. Lalu, Anthony pun masuk ke ruangan itu. Pada saat Anthony masuk ke ruangan itu, ia melihat sebuah lukisan perempuan di sana. Dan kemudian... Tiba-tiba, Saksi keluar dari villa tersebut seperti ketakutan. Lalu... Cerita berpindah ke sebuah rumah. Diperlihatkan ada sebuah keluarga yang sedang melakukan ritual doa. Mereka adalah keluarganya Maha. Maha adalah seorang detektif kepolusian di kota tersebut. Saat itu, Maha yang sedang bercengkrama dengan keluarganya melihat sebuah berita di televisi. Dalam pemberitaan itu, telah terjadi sebuah kasus pembunuhan seorang seniman terkenal yang bernama Anthony di sebuah villa yang bernama Woodside. Lalu, Maha dan ditemani kaptennya yang bernama Richard mendatangi villa itu. Rupanya, di tempat itu juga sudah banyak polisi dan wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut. Ketika mereka masuk ke villa itu, mereka menemukan Anthony yang sudah tidak bernyawa di ruangan basement villa itu. Kemudian, karena mereka sudah mengetahui keberadaan orang terakhir yang bersama Anthony di villa tersebut, langsung mendatangi rumah sakit. Setelah mereka sampai dan bertemu dengan saksi, Maha mencoba untuk meminta keterangan atas kejadian yang menimpa tunangannya itu. Melalui bantuan seorang penerjemah, saksi pun bercerita. Saksi mengatakan, kalau kedatangannya ke villa tersebut sebenarnya hanya untuk melihat sebuah lukisan tua dari pemilik pertama villa itu sebelumnya. Dimana, dulunya pemilik villa itu dikenal sebagai pelukis yang terkenal. Dan dirinya datang ke sana hanya untuk melihat dan mencari referensi untuk ide lukisannya. Tapi entah apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia menemukan tunangannya Anthony sudah tewas tepat di mana lukisan tua tersebut disimpan. Ketika saksi sedang bercerita, tiba-tiba ia meringis seperti kesakitan. Karena kondisi saksi masih belum stabil, akhirnya Maha dan para polisi itu meninggalkan rumah sakit. Keesokan harinya, Maha dan kaptennya mencoba mengungkap kasus tersebut. Ia mendatangi semua tempat dan semua orang yang ada hubungannya dengan Anthony dan saksi. Salah satunya adalah Vivek. Seorang pelukis sekaligus teman dekatnya saksi di sebuah galeri lukisan tempat saksi bekerja. Sampai akhirnya, jasad Anthony dimakamkan, Maha masih belum bisa menemukan titik terang dari kasus tersebut. Hingga pada suatu hari, Maha kembali memanggil saksi untuk memberi keterangan di kantor kepolisiannya. Yang dimana saat itu saksi sudah kembali pulih. Maha meminta saksi untuk menceritakan awal mula ia kenal dan bisa bertunangan dengan Anthony. Lalu, saksi pun bercerita. Sejak kecil, walaupun dirinya tunarung wicara, ia mempunyai bakat melukis. Ia sering melakukan hobinya tersebut di tempat tinggalnya di sebuah panti asuhan yang tak jauh dari kota itu. Hari itu, ia tiba-tiba mendapatkan surat kalau dirinya diterima bekerja sebagai pelukis di sebuah galeri ternama di kota itu. Tapi saat itu, ketika ia mendapatkan surat tersebut, sahabat dekatnya yang bernama Sonali tak menyukainya. Sampai-sampai hasil lukisannya tersebut dirusaknya. Saksi mengatakan kalau sahabatnya itu sangat protektif adanya. Bahkan, siapapun orang yang mencoba mendekatinya, Sonali selalu cemburu padanya. Walaupun sahabatnya itu berusaha melarangnya untuk pergi, ia tetap menerima pekerjaan itu karena bekerja di tempat galeri tersebut adalah impiannya sejak kecil. Setelah ia sampai di tempat kerjanya, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Vivek. Ia adalah seorang pelukis senior yang sudah lama bekerja di galeri tersebut, yang mana saat ini ia menjadi temannya dan sekaligus partner kerjanya. Pada suatu hari, galeri tersebut kedatangan seorang seniman terkenal. Ia adalah Antoni. Saat itu, Antoni sangat mengagumi hasil lukisannya. Sampai-sampai, ia rela membayar lukisannya itu hingga 1 juta dolar. Setelah pertemuan itulah, ia mengenal dan sangat dekat dengan Antoni. Hingga pada akhirnya, kedekatan dirinya dan Antoni sampai ke jenjang pertunangan. Tapi kebahagiaannya saat itu sirna. Ketika 2 hari setelah pertunangan mereka, sahabatnya Sonali yang saat itu ikut bersamanya tiba-tiba hilang. Dan sampai saat ini, belum juga ditemukan. Setelah mendapatkan keterangan itu, Maha meyakini kalau kasus pembunuhan yang dialami Antoni ada hubungannya dengan hilangnya Sonali. Maha mencurigai kalau sifat Sonali yang sangat posesif kesaksi adalah sebuah tanda kalau Sonali diduga aktor dibalik tewasnya Antoni. Lalu Maha mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggalnya saksi dan Sonali. Maha mencoba meminta keterangan lebih dalam tentang asal-usul dan keseharian Sonali ke pengasuh panti asuhan di sana. Pengasuh panti asuhan di sana mengatakan, kalau Sonali adalah gadis pendiam dan banyak menyendiri. Sebelum kedatangan saksi ke panti asuhan itu, Sonali tak pernah mempunyai teman. Bahkan, beberapa tahun lalu pada saat saksi masih berada di sana, Sonali pernah dipenjara selama enam bulan karena menusuk tangan seseorang hingga seseorang tersebut masuk rumah sakit. Mendengar keterangan tersebut, kecurigaan Maha semakin menguat. Ia meyakini kalau Sonali adalah pelaku pembunuhan Antoni. Pada malam harinya, diperlihatkan saksi yang sedang melukis di rumahnya. Tiba-tiba, muncul seseorang yang mencurigakan mendatangi rumahnya. Pada saat seseorang itu akan masuk ke rumahnya saksi, tiba-tiba Maha datang dan menyergap seseorang tersebut. Karena saksi adalah tunarungu wicara, ia tak mendengar dan tak menyadari kalau di rumahnya sedang terjadi huru hara. Maha terus mengejar seseorang tersebut. Tapi sayangnya, ia tidak berhasil. Setelah kembali ke rumahnya saksi, Maha dan kaptennya yang saat itu datang ke sana memberi tahu saksi untuk terus berhati-hati, karena ia baru saja memergoki seseorang yang masuk ke rumahnya. Lalu Kapten Richard mengatakan, kalau kepolisian akan segera mengadakan gelar perkara dari kasus tewasnya Antoni di vila itu. Richard meminta saksi untuk ikut dan datang ke vila tersebut. Keesokan harinya, saksi yang ditemani temannya Vivek mendatangi vila tersebut. Kemudian, saksi menjelaskan semua kronologi kejadian pada saat dirinya bersama Antoni. Pada saat penggeledahan, kemudian salah satu anggota polisi yang bernama Tom menemukan sebuah kunci yang berada di ruangan basement vila tersebut. Lalu, Tom membawa barang bukti itu ke komandannya Richard. Setelah Tom memberikan kunci tersebut ke komandannya, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Richard menjerat lehernya Tom sampai ia tewas. Ketika semua orang berkerumun melihat Tom terjatuh dari atas balkon. Kemudian, Maha melihat ada sesuatu yang terjatuh dari tangannya Tom. Setelah ia melihatnya, ternyata itu adalah sebuah kancing baju. Maha mencoba melihat ke semua orang yang ada di sana untuk mencocokkan kancing tersebut. Dan ternyata, itu adalah kancingnya Richard, kaptennya di kepolisian. Maha benar-benar tak menyangka kalau kaptennya itu sudah membunuh anak buahnya sendiri. Pada saat upacara pemakaman Tom, Maha meninggalkan upacara tersebut dan menyelinap masuk ke ruangan kaptennya Richard. Ternyata, di sana Maha menemukan sebuah barang bukti di mana barang bukti tersebut adalah kunci yang ditemukan oleh Tom. Setelah kejadian itu, Maha terus membutuhkan kemanapun Richard pergi. Ia mencurigai kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan kaptennya tersebut. Lalu cerita berpindah ke saksi yang saat itu sedang menunggu temannya Vivek mendatanginya. Setelah mereka bertemu, tiba-tiba saksi memeluk Vivek. Dan cerita yang sebenarnya pun terungkap. Diceritakan satu hari setelah saksi dan Antoni bertunangan, Sonali terus meyakinkan saksi kalau dirinya mempunyai firasat, Antoni tunangannya tersebut adalah seorang laki-laki hidung belang. Sonali terus memaksa saksi untuk memutuskan dan membatalkan pertunangan mereka. Karena kecurigaan Sonali tidak berdasar, saksi pun tak mempercayainya, bahkan selalu tak menghiraukan kekhawatiran temannya tersebut. Lalu Sonali mengatakan kalau dirinya akan membuktikan omongannya tersebut dan terus menggoda Antoni dan mengajaknya untuk bertemu. Hingga pada suatu malam, Sonali dan Antoni pun bertemu. Malam itu, setelah Sonali dan Antoni bertemu, saksi terus membuntuti mereka. Ketika saksi sampai di sebuah rumah kecil di pinggiran hutan, tiba-tiba ia melihat Antoni memeluk Sonali. Melihat kejadian itu membuat saksi sangat terpukul. Ia baru menyadari kalau apa yang dikhawatirkan temannya itu benar-benar terjadi. Pada saat itu, entah apa yang terjadi, Antoni menyiksa Sonali hingga temannya itu tewas. Keesokan harinya, saksi menceritakan apa yang terjadi ke temannya Sonali ke Vivek. Ia tak menyangka kalau orang yang selama ini dicintainya sudah berbuat keji. Saat itu, saksi menyadari kenapa alasan Sonali terus protekti padanya itu karena Sonali sangat menyajangi dirinya. Saksi mengatakan kalau dirinya akan membalas kematian Sonali, saksi mengajak Vivek untuk membantunya mewujudkan misinya tersebut. Saksi sengaja menjebak Antoni ke sebuah vila di kota itu yang dikenal Angker. Setelah saksi dan Vivek berhasil menjebak Antoni di ruangan basement vila itu, Saksi menunjukkan foto Sonali Antoni mengatakan alasan kenapa ia membunuh Sonali itu karena Sonali adalah tipe perempuan yang gatel. Ia tahu kalau tujuan Sonali mendekati dirinya hanya karena harta yang dimilikinya. Ia sebenarnya sudah tak percaya dengan wanita yang suka merayu padanya. Semenjak ia mengetahui istrinya dulu selingkuh dengan orang yang lebih kaya darinya, dirinya tak mempercayai semua perempuan yang merayunya. Antoni mengatakan kalau sebenarnya bukan hanya dirinya yang diselingkuhi oleh istrinya, tapi Richard, seorang kapten kepolisian di kota itu juga bernasib sama dengan dirinya. Itulah mengapa kasus kehilangan Sonali tak pernah terungkap. Itu karena orang yang menghilangkan jasadnya Sonali adalah kapten polisi tersebut. Kemudian, saksi menghabisi Antoni. Dari flashback itu menggambarkan kalau sebenarnya kematian Antoni bukan karena terjadi sesuatu yang misterius, tapi justru dibunuh oleh saksi kekasihnya. Pada suatu hari, Vivek mengajak saksi untuk mendatangi lagi rumah Antoni. Ia mengajak saksi untuk mencari barang bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Antoni. Setelah mereka sampai, mereka menemukan CCTV di tempat itu. Ketika mereka berencana akan menyerahkan barang bukti tersebut ke FBI, ternyata Vivek sudah diikuti oleh Richard yang saat itu bersembunyi di dalam mobilnya. Saksi yang mendapat kabar kalau Vivek ditangkap oleh Richard langsung mendatangi tempat di mana Vivek berada. Setelah sampai, saksi melihat Vivek sudah disandra oleh Richard. Saat itu, Richard mengatakan kalau mereka ingin selamat, mereka harus menyerahkan harddisk tersebut kepadanya. Mana drive harddisk? Karena tak ada pilihan, akhirnya saksi pun memberikan harddisk tersebut. Kemudian Richard mengambil sebuah stick bisbol yang biasa digunakan Anthony untuk menghabisi korban-korbannya. Lalu, pada saat Richard akan menembak Vivek, tiba-tiba Maha datang. Maha meminta Richard untuk menyerahkan diri karena dirinya sudah mengetahui kalau Richard lah yang membunuh teman polisinya Tom. tapi Richard malah tersenyum dan tak bergeming. Lalu, ia menghampiri Maha. Kemudian, lalu, Maha menembak kaptennya tersebut hingga ia tewas. Kemudian, para polisi datang. Di akhir film ini, setelah Maha mendapatkan harddisk tersebut, Maha menetapkan kalau Anthony dan Richard lah yang bersalah atas kematian Sonali. Tapi, bagaimana dengan Vivek dan saksi? Maha membebaskan mereka berdua dengan alasan mereka berdua adalah sebagai saksi kunci dari kejahatan Anthony dan Richard. Dan kasus kematian Anthony dibiarkan menjadi kasus yang misterius seperti kasus-kasus yang sudah terjadi di villa itu sebelumnya. Film pun tamat. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.